Syederalun, pengadilan kriminal internasional atau ICC, mengultimatum lewat surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Ada pun perintah penangkapan untuk Vladimir Putin tersebut atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut menyampaikan surat perintah dikeluarkan atas dugaan keterlibatan Vladimir Putin dalam deportasi dan pemindahan anak-anak yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia. ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Maria Alexeyevna Elfova Belova, komisaris hak anak di kantor Presiden Rusia, atas tuduhan serupa. Menanggapi hal ini, Rusia menyangkal melakukan kekejaman sejak menginvasi Rusia pada Februari 2022 lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan tanggapan terkait surat perintah penangkapan Vladimir Putin. Joe Biden menyebut Vladimir Putin jelas melakukan kejahatan perang. Joe Biden pun menyetujui keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah tersebut. Meskipun Rusia dan Amerika Serikat pernah menandatangani statuta Roma atau perjanjian yang membentuk ICC, Amerika Serikat tidak pernah meratifikasi perjanjian tersebut. Sementara itu, Rusia menarik diri setelah kritik pengadilan atas aneksasi Crimea tahun 2014 silam. Mengenai surat perintah penangkapan Putin, Amerika Serikat menyimpulkan bahwa pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!